4 Kegilaan Perkembangan Teknologi di Muka Bumi Ini Tidak diragukan lagi bahwa ada penemuan baru yang terjadi hampir setiap hari. Dari jutaan penemuan baru dan eksperimen linia itu, nyaris tidak ada yang berhubungan dengan mempermudah. Semuanya hampir memiliki tujuan untuk mempermudah hidup. Sudah ada penelitian konstan untuk membuat hidup jauh lebih mudah. Beberapa eksperimen para peneliti yang aneh dan bertujuan untuk membuat kehidupan makin sederhana. Akan tetapi, penelitian itu tentu saja memiliki sejumlah kontroversi. Karena beberapa diantaranya menentang kaida-kaida dalam kemanusiaan yang selama ini ada. Akankah kita siap dengan perubahan zaman yang disebabkan oleh kegilaan perkembangan teknologi di suatu hari nanti dengan mengorbankan kehidupan? 3D Printed Organ Tubuh Teknologi cetak 3D adalah salah satu penemuan terbaik umat manusia sejauh abad ini. Bahkan penemuan ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga para ilmuwan dapat menciptakan makanan, mesin kerja, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan printer 3D. Di beberapa bagian dunia, para perisad tereksperimen dengan teknologi untuk menciptakan organ kerja yang dapat ditransplantasikan ke tubuh manusia. Hal ini dipicu oleh makin banyaknya orang yang ingin mengubah bentuk tubuh, serta makin berkurangnya organ fisik yang didonorkan. Smart Contact Lens Perusahaan besar saat ini memperkerjakan peneliti untuk melakukan penelitian guna menyelidiki pengembangan dan penggunaan lensa kontak pintar. Peneliti mengklaim bahwa lensa kontak pintar akan memungkinkan untuk menampilkan gambar dan informasi dalam bentuk proyeksi langsung ke mata dari lensa. Belkan diklaim mampu memantau kondisi medis Terdengar cukup gila bukan? Jika dibikir-bikir, film kartun Dragon Ball lebih dulu memiliki teknologi ini. Vegeta dan kawannya dari Palet Namek memiliki alat khusus yang sama sifat dan fungsinya seperti penelitian yang sedang dilakukan ini. Mungkin mereka ingin memberikan bentuk nyata dari alat di film Dragon Ball. Program untuk Mengendalikan Sel Hidup Sebuah tim peneliti telah mengerjakan sebuah studi yang mencoba mengembangkan cara untuk mengendalikan DNA dan sel hidup. Bagaimanakah itu? Para perisad menciptakan bahasa pemerograman secara spesifik untuk berbagai tipe sel yang memungkinkan sel-sat tersebut menyembuhkan penyakit dan juga membantu menjaga kondisi tertentu untuk berkembang. Jika diambil kesimpulan, mereka ingin membuat sel-sat dalam tubuh kita ini bekerja secara optimal agar dapat meregenerasi dengan cepat dan kebal terhadap berbagai ancaman penyakit. Ini bahkan sudah seperti salah satu mutan di film Marvin X-Men, yaitu Wolverine. Kontak seksual dengan robot Ada banyak perusahaan di seluruh dunia, di mana para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan mereka membuat robot yang mampu berhubungan seks dengan manusia. Mungkin ini sudah tak asing lagi. Sebuah studi saat ini sedang dilakukan untuk melihat apakah manusia memiliki ketertarikan untuk melakukan hal gila itu. Jika memang banyak yang menunjukkan ketertarikan, mungkin dalam waktu dekat, robot seks akan dapat menggantikan peran para suami atau istri hanya untuk bercinta. Seperti itukah dunia yang kita tinggali kelahan? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!